Halo Sobat, kali ini kita akan bahas review singkat Suzuki Ignis Tapi sebelum itu, seperti biasa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video menarik lainnya Suzuki Ignis diluncurkan pada tahun 2017 di Gaikindo Indonesia International Auto Show Bertepatan dengan pameran ini banyak sekali konsumen antusias dengan kehadiran crossover mungil buatan Suzuki ini Setahun berikutnya, Suzuki Ignis kembali melakukan pembaruan secara minor Hanya mengganti head unit dari sebelumnya model lama seperti radio dan CD sekarang bermodalkan layar sentuh berukuran 7 inch Secara desain, Suzuki Ignis memiliki karakter sebagai hatchback dengan tampilan crossover Sehingga banyak orang suka dengan tampilan seperti ini Ditambah tren crossover yang juga naik daun dan hal tersebut pun membuat semua orang yang langsung suka dengan mobil ini Di Indonesia, Suzuki Ignis dibagi menjadi 4 tipe yaitu tipe GL-M slash T, GL-AGS, GX-M slash T, dan GX-AGS Dibandingkan dengan mobil di kelasnya, Suzuki Ignis bersaing dengan Brio RS dan beberapa city car lainnya Sayangnya, harga untuk sekelas Ignis terasa mahal terutama tipe terendah yang dibanderol 170 juta rupiah Lebih mahal daripada Honda Brio Satya sebagai LCGC Dibandingkan Ignis yang dibanderol harganya bukan untuk kelas LCGC Sebagai informasi, Suzuki Ignis mengalami pembaruan pada tahun 2020 dengan perubahan di sisi eksterior dan sedikit ubahan pada interior Pembaruan dilakukan karena Suzuki Ignis secara global juga mengalami pembaruan Mulai dari grill, bumper depan, diffuser, dan bumper belakang turut diperbarui Sehingga pembaruan ini berikan hal baru terutama buat model seperti Ignis Alasan memilih mobil ini adalah Memiliki bentuk yang unik Memiliki kabin yang lapang Cocok untuk pengendaraan dalam dan luar kota Desain bergaya Eropa Tenaga responsif, ground clearance tinggi Berikut ini ulasan terlengkap mengenai Suzuki Ignis Mulai dari eksterior, interior, fitur, dan mesin yang disematkan pada mobil ini Eksterior Tampilan luar dari Suzuki Ignis sangat menarik terutama di bagian depan Sangat modern dengan grill baru Dan desain bumper yang lebih mengotak seolah mempertegas konsep mobil Adalah crossover untuk kaum urban Dengar bentuknya yang semakin maskulin tentu saja meninggalkan kesan elegan di model sebelumnya Sehingga bentuknya lebih menarik sekali dengan desain grill serta bumper depan mulai mengemuk Berpindah ke pilar samping terlihat tidak ada perbedaan dibanding model sebelumnya Karena ubahan kali ini berfokus ke bagian depan dan difusor belakang Cerak tiga garis di samping bodi belakang pun tetap dipertahankan oleh Suzuki Karena jadi bagian dari desain Suzuki Ignis Perbedaan tidak mencolok pada bagian belakang seperti dipertahankan bentuk lampu kombinasi dari model sebelumnya Hal tersebut juga dilakukan pada lampu utama yang tetap sama bentuknya Pada lampu utama sendiri masih percayakan LED sebagai penerangan utamanya Dengan day time running light sendiri melingkari Setengah dari lampu tersebut dan terasa sekali daya terang dari kejauhan Hal ini menjadi keunggulan buat Suzuki Ignis yang terkenal minimalis sekali dari segi dimensi Sedangkan difusor sendiri sudah berbeda jauh dibandingkan model sebelumnya Padahal model sebelumnya tidak ada difusor hanya berupa bumper guard berwarna hitam yang posisinya di tengah Sedangkan model sekarang benar-benar mengubah bentuk bumper jadi lebih modern dengan pemberian difusor di bawah bumper Spion elektrik dengan pelipatan elektris dengan zain pada spion pun tersedia Tak perlu pusing lagi untuk melipat spion lagi Sekian video dari kami, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!